Halo Sob, balik lagi sama gue Sob Hari ini gue mau ajarin kalian Sob Gimana cara setting satu DVR Supaya bisa connect di dua handphone Sob Nah oke, sebelum gue mulai Gue mau jelasin dulu Aplikasi apa dan DVR apa Yang mau gue ajarin ke kalian Sob Disini gue mau ajarin kalian Pakai aplikasi HikConnect Dengan DVR wajib yang HikConnect Atau HikVision Dan untuk DVR yang lain Gue akan jelasin di video berikutnya Sob Di video next-nextnya Gimana caranya supaya bisa connect Di dua handphone, tiga handphone, empat handphone, lima handphone Dan gue mau kasih tau dulu Sob Kalau untuk HikConnect ini HikVision ini maksimalnya lima Sob Sebenernya bisa lebih Tapi nanti akan ada terjadi Sedikit lemot Ada lagging atau susah masuk Susah login Dan saran gue sih Maksimal lima aja Sob Nah oke Sob Sekarang kita langsung masuk di bagian aplikasinya Seperti biasa Sob Kita masuk dulu di namanya HikConnect Ya kita buka dulu HikConnectnya Kalau udah dibuka akan tampil seperti ini Ini udah umum Pasti biasa kayak gini Kalian tap disitu Di tempat kalian Di fast kalian Oke sudah muncul di bawah yang kecil itu Kalian tap lagi disitu Nah ini udah tampil nih Udah luas Bagaimana yang kalian harus pilih selanjutnya Sob Itu kalian perhatikan Ada tiga buletan kecil di pojok kanan atas Sob Kalian pilih yang gitu Di tap Oke setelah di tap Itu akan muncul menu lagi Dari bawah keluar ke atas gitu Nah apa yang harus kalian pilih itu adalah Share Sob Kalian pilih yang share Oke Nah ini ada di atas ada tulisan alamat email Atau nomor telepon Itu biasanya Itu kalian harus ketikan email Atau nomor handphone Jadi misalnya Handphone yang nomor dua Atau yang nomor tiga Itu sudah daftar akun Pakai nomor telepon dia Kalian cukup ketikan aja disitu Sob Nomor teleponnya berapa Dan nanti kalau sudah Itu akan muncul di bawah seperti ini nih Nanti kalau sudah kalian masukin Misalnya nomornya 6281908922182 Oke itu Kalau udah kalian Pilih tuh yang tambah penerima Udah kasih keterangannya aja Sob Disitu keterangannya apa Ini misalnya anggap aja gue sharenya ke kakak gue Gue kasih nama aja si kakak Oke Kalau udah gue cek list Jangan lupa Nah tuh si kakak udah ada Nongol Atau mau pake email juga boleh Sob Misalnya emailnya Ini punya gua anggap aja CCTV Grosir gitu Grosir TV Grosir Dot com At gmail.com Selesai Pilih lagi Tambah lagi Yang tambah penerima itu Kalian tap lagi Kasih keterangan Kantor Kantor Check list lagi Udah Jadi Tapi Email dan nomor telepon Yang boleh diisi Itu hanya Email yang sudah terdaftar Di Heconnect Dan Nomor telepon Yang sudah terdaftar Di Heconnect Di luar itu Kalian gak akan bisa Sob Jadi Ini udah ada contohnya nih Gue di bawah Itu yang gak gue kasih nama Sudah ada Tiga nomor telepon Yang terdaftar Gue pilih salah satunya Gue mau Tunjukin Gue mau contohin ke kalian Oke gue pilih yang ini Kalau udah dipilih Kalian udah ke checklist biru gitu Langsung pilih yang Tulisan selanjutnya Di paling bawah Selanjutnya Nah pada saat Tampil kayak gini Kalian lihat tuh Ada tulisan semua izin Di sebelahnya ada kotak Itu kalian Tap lagi Ke checklist kan Nah itu Supaya Supaya yang nomor dua itu Juga bisa Juga bisa melakukan Apapun Semuanya Dibolehkan Oke Sudah itu Lihat lagi tuh Di sebelah pojok kanan Ada seperti gambar Kotak Gambar rekod Gitu Itu kalian pilih lagi Itu wajib Jangan dilewatkan Oke kalian pilih yang disitu Nah ini tampilnya kan Seperti ini ya Ini Kalian tuh pilih Pilih kamera mana aja Yang mau di share Ke device Si yang Tadi kalian tuju Ini ada tanda Segitiga gitu Tanda Mana ke bawah Kalian pilih disitu Lihat Kalau gue gak Gak buka yang ini Nanti yang ke share Itu cuman kamera satu Yang cuman ke checklist Warna biru Nah Kalau gue mau share semuanya Gue wajib Tap-tapin semua Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Dan seterusnya Oke Kalau semua yang mau gue share Sudah gue checklist Gue tinggal lakukan Save Oke Kalau sudah save Jangan lupa Di paling bawah Ada tulisan selesai Diklik selesainya Sob Di tap lagi Done Perangkat dibagi Lalu Gue ambil nih Handphone yang satunya Gue mau buktiin ya Sekarang kita buktiin Ada gak di handphone yang Satunya Yang kita share barusan Oke Sob Jadi kita langsung cek aja Sob Di handphone yang Kedua Ini handphone yang kedua Ini yang pertama Yang pertama udah It's okay Running Good job Sekarang kita cek Di handphone yang kedua Yang kita share tadi Ada apa enggak ya Kita buka dulu Klik connect Emulator Nah ini Lihat Sob Di atas itu ada tulisan You have one new sharing Pada saat kalian buka Itu akan langsung Tampil kayak gini Nah itu Kalian Tap disitu Oke Tap Ada tulisan Other device Nah Kalau udah tampil kayak gini Kalian Pilih yang Accept Jangan di reject Kalau di reject Ditolak Oke Kalau udah no share device Kalian back aja Sob Back Nah itu udah ada tuh Udah kebuka Kalian tinggal tap aja Tap Di bawahnya udah ada nih Udah muncul tuh That's it Semudah itu Sob Oke Sob Jadi seperti biasa Kalau kalian ada pertanyaan Seputar dunia CCTV Kalian tinggal komentar aja di bawah Atau kalian ada bingung Kalian komentar aja di bawah Dan kalau kalian Pengen request Merek lain Dan minta dibuatin Bawah tutorialnya Kalian komentar juga di bawah Sob Thank you Sob Orang pintar Cek harga dulu sebelum belanja Cek CCTVgrossier.com aja